Intro Kegiatan pelepas liaran orang hutan yang dilaksanakan oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia ini melibatkan beberapa pihak yaitu Taman Nasional Bukit Bakar Bukit Raya sebagai penyelola kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah Satu Ketapa serta unsur dari TNI dan Volri Kelima individu orang hutan yang akan dilepas liarkan dan sebelumnya telah melalui tahap rehabilitasi di Pusat Penyelamatan dan Konservasi Orang Hutan PPKO Yari di Sungai Awan Ketapang Kelima individu orang hutan tersebut adalah Monti, jenis kelamin betina, umur 10 tahun Anggun, jenis kelamin betina, umur 2 tahun Utat, jenis kelamin betina, umur 9 tahun Merah, jenis kelamin jantan, umur 10 tahun Ujang, jenis kelamin jantan, umur 10 tahun Untuk dapat sampai dari Ketapang Kedusun Mangkilau orang hutan Monti, Anggun, Utat, Merah, dan Ujang membutuhkan waktu paling tidak 30 jam perjalanan darat menggunakan kendaraan buat kendaraan 4 roda Perjalanan dari PPKO Ketapang dimulai pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 4 waktu Indonesia Barat hingga tiba di kantor SPTN Wilay 1 Nangapinoh pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat Setelah beristirahat satu malam keesokan paginya pada pukul 5 perjalanan dilanjutkan menuju Dusun Mangkilau, Desa Nusaporing Tiba di Dusun Mangkilau pada pukul 10.30 kelima individu orang hutan harus berpindah moda transportasi menggunakan perahu motor pelotok menuju terminal transit di Kihang dari Kihang Beliung perjalanan dilanjutkan menuju kandang habituasi sekitar kemonitoring orang hutan ditulis di Kihang Beliung Perjalanan ini menampu jarak kurang lebih 5,5 km di Kihang Beliung Terima kasih telah menonton Tiba di Teluk Ribas, kelima orang utang tersebut langsung dipindahkan dari kanan transport ke kanan karduasi Pelepas liaran kali ini berbeda dengan sebelumnya karena orang utang akan dikenakan selama 2 malam sebelum memiliki keliaran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 5, kelima orang utang dipindahkan kembali dari kandang habituasi ke kandang transport Untuk dibawa menuju lokasi Pelepas liaran di Kulus Sungai Cuhai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perjalanan menonton Perjalanan menuju lokasi Pelepas liaran ini harus menempuh jarak kurang lebih 3,5 km dari kandang habituasi Setelah menjemperangi sungai mantatai di nangas sungai Cuhai Tim Pelepas liaran harus melewati jalan dengan tanjakan curang dan beberapa kali menyeberangi sungai Cuhai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati